Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Nah seperti itu viewers, ternyata ada banyak sekali jenis-jenis penyakit autoimun ya Ki, jadi kita tahu nih sekarang. Nah ada contohnya ada lupus, ada radang sendi juga, itu termasuk penyakit autoimun. Betul, dan yang terpopuler itu ada diabetes tipe 1, yang ternyata gula darah yang tinggi itu dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Dan ternyata masih banyak jenis penyakit yang lainnya ya Al ya. Ya, yang mungkin orang sebelumnya nggak tahu kalau itu ternyata termasuk autoimun ya. Nah viewers, kita masih punya informasi detail seputar autoimun ini. Stay tuned on Daily Lifestyle. Welcome back to Daily Lifestyle. Viewers, kalau kita tadi sudah membahas secara detail tentang penyakit autoimun, sekarang aku mau kasih informasi lanjutannya nih viewer. Sejumlah selebriti kita yang mengidap penyakit autoimun. Iya, betul banget. Hasilnya loh sebenarnya ya mereka ya. Betul banget, dan ternyata ada salah satu selebriti yang sudah tidak asing lagi, yaitu adalah Bunda Ashanti juga Al ya. Dan kita pengen tahu siapa saja dan seperti apa, langsung saja kita lihat informasinya berikut ini. Viewers segala penyakit memang tak pernah pandang bulu. Penyakit bisa menyerang siapa saja, tak peduli gender, usia maupun kelas sosial. Tak hanya menyerang masyarakat biasa, penyakit bisa menyerang kalangan atas seperti pejabat hingga selebritis. Hal yang sama juga berlaku pada penyakit autoimun. Penyakit ini juga bisa menyerang siapa saja, termasuk seleb sekalipun. Dan berikut sederet selebriti yang ternyata mengidap autoimun diantaranya adalah Ashanti, istri anak Hermansyah ini mengungkapkan kondisinya lewat akun Instagram pribadinya. Awalnya, istri musisi dan mantan anggota DPR ini mengeluh susah tidur, sering sakit kepala, serta gampang stres dan cemas. Setelah dilakukan, pemeriksaan lebih lanjut barulah diketahui jika Ashanti diponis mengidap penyakit autoimun. Ashanti kala itu mengalami bentol-bentol di sekujur tubuhnya, sehingga harus menjalani serangkren pemeriksaan. Penyanyi 37 tahun ini juga mengalami gangguan dari syaratnya. Lantaran sering lupa untuk sepersekian detik. Penyakit yang ia hidup itu bisa sembuh dengan terapi. Ashanti masih harus melakukan berbagai tes untuk menentukan terapi yang tepat untuknya. Autoimun yang dideritanya sejak tahun 2018 membuat Ashanti tersiksa. Ia harus merasakan gatal di sekujur tubuhnya. Saat diobati, ada efeknya karena beberapa bagian tubuhnya bengkak. Wanita berusia 37 tahun ini mengaku sangat terganggu dengan kondisi tubuh yang bentol dan gatal-gatal. Oleh sebab itu, Ashanti yang ditemani Anang dan keluarga, juga para asistennya terbang ke Turki untuk menjalani pengobatan penyakit autoimunnya di bulan Mei lalu. Bahkan akibat penyakit tersebut, wajah Ashanti mulai kambuh dan membengkak. Terutama bagian pipi lantaran mengkonsumsi obatnya. Namun juga tidak mengkonsumsi, sekujur tubuhnya akan merasa sangat gatal. Setelah berobat dari Turki, Ashanti mengaku cukup puas karena tidak ada efek yang berarti dari pengobatan autoimunnya. Wajah bengkak dan rambut rontoknya sudah mulai membaik. Melihat kondisi yang semakin membaik, Ashanti lantas diminta dokter yang ada di Turki untuk stop mengkonsumsi obat dalam 6 bulan ke depan. Ashanti pun diminta menahan rasa gatal yang ada di tubuhnya jika tidak terlalu parah. Ashanti bukan satu-satunya public figure yang sistem kekebalan tubuhnya terganggu. Finalis Putri Indonesia 2009, Kori Sadioriva juga mengidap penyakit autoimun yaitu lupus. Sejak usia 16 tahun, Kori mengidap penyakit langka yang dideritanya yaitu autoimmune surgeon syndrome dan lupus. Selama penderita autoimun, Kori kerap mengalami sakit kepala hebat. Ngilu pada persendian, serta nyeri di bagian kulit dan tulang belakang. Mantan istri Ramon Yitungka ini kemudian mengungkapkan caranya mengangani penyakit lupus. Pemain film Dancing in the Rain ini membeberkan bahwa penyakit autoimun tersebut memang sudah ada di keluarganya. Penyakit langka tersebut diturunkan oleh Bunda Kori Sandioriva. Mungkin teman-teman sudah tahu lupus itu seperti apa, lalu juga Sjogren's Syndrome yang menyerang sedih-sedih. Kalau lupus ya seribu saja. Dalam cerita saya, saya terkena 12 organ. Kalau dilihat perjuangannya saya sudah 13 tahun, tapi saya baru tahu saya itu benar-benar fix autoimmune adalah setelah 7 tahun perjalanan. Dan ya saya sudah banyak berobat ke luar negeri di Indonesia, saya juga sempat kecewa sama pengobatan yang ada di Indonesia. Karena saya juga korban steroid yang saat itu mengenai autoimmune itu belum bisa diatasi dan mungkin ilmunya belum masuk dan belum up to date di Indonesia. Akhirnya saya lari ke Singapura sudah, ke Penang sudah, ke Malaysia, ke Malacca sudah, terus sempat ke Guangzhou, sempat ke State, sampai akhirnya saya berlabuh di Korea. Di Korea saya mendapatkan sahabat dan teman yang mau membantu saya. Itu pengobatannya cukup kompleks, saya mengalami istilahnya 12 organ itu rusak. Saya disitu melakukan, bisa dibilang melakukan stem cell, terus udah gitu saya harus mengurusin berat badan saya, mengubah mindset saya, rehabilitasi seluruh kebiasaan hidup saya. Walaupun saya pulang ke Indonesia, akhirnya belum bisa sempurna. Mungkin yang paling terkenal di Indonesia itu adalah lupus, penyakit lupus yang dari dulu itu orang sudah tahu. Dibilangnya adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, terus penyakit yang ya tidak ada obatnya lah gitu. Terus autoimun sendiri juga dibilang di dokterin bahwa penyakit mematikan ketiga di dunia. Tapi buktinya kita semua bisa survive dengan adanya teknologi, penambahan informasi, juga relawan-relawan. Seperti Foundation Marissa for Development Foundation yang memberikan formula-formula bagaimana hidup lifestyle atau istilah lah. Ibaratnya kita new normal ala autoimun. Itu juga udah sangat membantu sekali dan banyak banget teman-teman yang udah bisa survive. Tadi sangka Cory telah berjuang selama 14 tahun melawan lupus yang dihidapnya. Wanita 29 tahun ini mengaku kerap pingsan jika aktivitasnya padat. Tanya itu Cory juga harus mendapati berat badannya naik drastis mencapai 110 kilogram. Bukan karena hamil, tapi juga dipicu oleh autoimun yang dihidapnya. Ia yang menggunakan steroid sebagai obat untuk menekan menjalarnya penyakit. Ia pun berjuang selama 6 tahun untuk mengembalikan kondisi tubuhnya. Menuntut support system kita untuk menyayangi kita atau menuntut support system kita untuk terus bertoleransi terhadap kita. Tapi yang paling penting adalah dengan kita bisa mencintai diri sendiri, kita bisa menolong support system kita untuk mereka juga sehat. Penyakit yang didatnya disebut early lupus. Bagian yang diserang adalah tulang belakang yang menyebabkan kepala sakit, saraf seperti terjepit, dan otot kontraksinya besar. Salah satu upaya yang dilakukan Cory untuk melawan lupus adalah ikut aktivitas merangkai bunga. Hal ini ternyata bisa membantunya secara psikologis. Wanita 29 tahun ini kemudian mengatakan bahwa pikiran yang terkendali adalah kunci mencegah penyakit tersebut muncul. Ia juga memiliki pola pikir yang sama pada penyakit lainnya. Cory bahkan pernah berobat ke Singapura dan Korea Selatan untuk mengobati penyakitnya itu. Cory bahkan didapuk sebagai duta autoimun. Kenapa saya ditunjuk? Mungkin tadi karena background saya survive selama sampai detik ini dari tahun 2008 sampai dengan sekarang 2021. Berarti sekitar 13 tahun saya sudah survive di autoimun. Saya berharap teman-teman di Indonesia bisa mendapatkan informasi secara clear, secara jelas tentang autoimun. Mungkin sekarang lagi masa pandemi, tapi saya paham yang paling sulit dihadapi orang untuk teman-teman autoimun adalah keparnoannya COVID-19. Jadi takut nih orang autoimun kalau kena COVID-19 kayak gimana? Seperti apa? Dan lain sebagainya. Nah itu jangan takut, karena kita tetap bisa sehat kok. Asal kita mau jaga diri kita, jaga mindset kita, jangan terlalu terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran orang tentang kita. Karena yang tahu itu diri kita sendiri, yang membuat masalah kita sakit itu diri kita sendiri, dan bisa nyembuh itu cuma diri kita sendiri. That's why kita bisa sehat. Lama tak terlihat di layar kaca, aktris senior Cornelia Agata ternyata tengah berjuang dengan penyakitnya. Saat ini artis berusia 48 tahun ini terlihat jauh berbeda dengan saat dirinya memerankan toko Sarah di dalam sidul tahun 90-an silam. Perubahan ini terlihat jelas dari bentuk tubuhnya yang tampak semakin berisi dan bikin pangling karena kenaikan bobot tubuh Cornelia menjadi begitu kontras dengan postur langsing dan seksi Sarah di dalam sidul. Tidak sedikit yang menduga bahwa kenaikan berat badan diperoleh karena kegemarannya menyentap makanan. Namun, ibu dua anak ini ternyata mengidap penyakit otoimun yang menyerang sendi yakni rheumatoid artritis. Sehingga beberapa bagian tubuhnya mengalami pembekakan. Wanita kelahiran 11 Januari 1973 ini memiliki penyakit otoimun jauh sebelum ia menikah. Selama 15 tahun, Cornelia mengaku berjuang melawan penyakit yang diuritanya ini. Bahkan pasca melahirkan buah hati tercinta, Cornelia justru bercerita lebih sering menjalani pengobatan. Perempuan berdarah campuran Belanda dan Manado ini berharap penyakitnya dapat segera sembuh. Penyakit otoimun artritis atau radang sendi ini memiliki gejala yang terlihat dari adanya pembekakan pada jari, kemerahan dan rasa sensasi hangat pada sendi. Dan salah satu efek samping pengobatan dari penyakit ini adalah kenaikan berat badan tak terkontrol seperti yang dialami Cornelia. Berikutnya ada presenter yang terkenal Criwis Cici Panda. Wanita bernama lengkap Veronica Thalesia Kumala ini mengidap otoimun yaitu vaskulistis yakni peradangan syaraf di bawah kulit. Lantaran penyakit ini ia sempat diketahui susah hamil. Semenjak itu wanita yang akrab bisa pacipan ini berusaha untuk mengubah pola makannya menjadi lebih baik. Cipan dan sang suami Marcel Aditya memilih untuk tinggal di Bali. Baginya, semenjak pindah ke Bali ia merasa lebih rileks dan tidak stres. Hingga akhirnya ia dinyatakan kembali hamil pada 19 Mei 2018 setelah 8 tahun penantiannya menunggu anak kedua dengan penuh perjuangan. Meski sempat mengalami perdarahan, namun wanita berusia 38 tahun ini berhasil melewati segala ujiannya. Hingga akhirnya melahirkan putri keduanya November 2018 lalu yang diberi nama Kamala Madeline Pandria. Dan yang terakhir ada komika sekaligus YouTuber Raditya Dika yang ternyata juga mengidap penyakit otoimun sejak 6 tahun lalu. Hal itu diungkapkan saat menjadi bintang tamu dalam acara konten video YouTube yang dipandu Ustis Surya Setiawati dan Andika Pratama. Pria kelahiran 28 Desember 1984 ini kerap mendapati kulit kering dan ruang merah jika dalam kondisi stres. Tanya itu ia juga mengaku seringkali persendiannya terasa sakit dan pegal jika dalam keadaan stres. Untuk mengobati penyakitnya ini, pria yang akrab bisa padika ini kerap pergi ke Singapura. Tak hanya sekedar berlibur, ternyata ia juga mengunjungi salah satu rumah sakit di Singapura untuk memeriksa kondisi kesehatan tubuhnya setiap tahun. Rupanya bukan hanya Raditya Dika saja yang mengalami gejala tersebut di keluarganya, adik bungsu bahkan putrinya. Alin Afanasution juga mengalaminya. Namun Dika belum mengetahui pasti apakah putrinya juga mengidap otoimun seperti dirinya. Pasti gejala yang dialami sang buhati tidak berbeda jauh dengannya. Wah ternyata banyak juga ya Al. Mulai tadi kita lihat ada selain Buddha Ashanti itu ada Cornelia Agatha, ada juga presenter Suji Panda. Ya betul sekali dan kalau viewers familiar dengan Raditya Dika ternyata dia juga loh. Bersama juga Skori Sandioriva juga yang ternyata didapuk sebagai duta autoimun. Nah meski memang katanya autoimun ini belum bisa disembuhkan namun dengan doa dan juga support yang banyak dari teman-teman, dari keluarga terdekat, dari supporter dan fansnya nih ya teman-teman selebriti kita setidaknya dapat memberikan semangat agar para penderita autoimun ini semuanya selalu sehat. Dan kita juga nih pengen semangatin viewers siapa tahu ada yang juga mengidap penyakit autoimun kita juga mau semangatin terus. Harus positive thinking dan harus semangat karena kekuatan pikiran itu juga hal yang penting untuk membuat kita tambah sehat. Oke kalau begitu kita harus pamit dulu untuk hari ini dan itu saja tadi beberapa informasi kita di Daily Lifestyle hari ini ya Alia. Betul sekali viewers jangan lupa kita hadir setiap hari memberikan banyak sekali informasi yang menarik yang pastinya bisa menginspirasi viewers dan juga mengajak viewers untuk semakin belajar ya kan? Ya kalau begitu kita pamit dulu saya Riki. Dan saya Alia, thank you so much for watching Daily Lifestyle. The best source for your daily insight. Bye, bye. Teman-teman sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.